disini saya cuma bakal berhenti lagi ya ada sesuatu lagi yang akan saya tunjukkan kepada kalian mengenai bahwa unit seperti ini khususnya Hino 500 FM2 60 JD kalian harus pinter-pinter loncat gigi atau curi gigi kalau bahasa kerennya kita disini curi-curi gigi ya seperti ini kalau saya curi-curi gigi kalau kosongan seperti ini ya saya berhenti dulu oke ya kita langsung saja kopi 348 kopi langsung ya Nah enggak usah pakai handbrake parking brake karena ini di jalan latar langsung ke g3 kaki standby di rem rem service brake masuk kopling pedal kopling masuk gigi tiga lepas secara smooth sambil diinjak gas secara smooth lagi secara ya gimana ya sedikit aja ada yang jagasnya Oke ya dari g3 naik langsung ke lima nah seperti itu dari tiga langsung kelima ya kemudian dari lima kalau jalan datar seperti ini sih tergantung kondisinya dari lima saya langsung loncat ke-7 nah seperti itu hantai seperti itu ya dan usahakan perpindahan personalnya di RPM minimal ke-15 lah untuk perpindahan gigi untuk up shifting ya dari 7 ya langsung ke-8 seperti itu jadi kalau mau injak koplingnya itu pas perpindahannya misalkan tadi kan dari 5 ke 6 kalian udah injak koplingnya terus lepasnya harus smooth mungkin apa ya cepat tapi lembut atau gimana kesebutannya pokoknya menyesuaikan dengan insting kalian aja sih biar sekiranya mobil itu tidak terjadi sentakan gitu nah kayak tertahan cukup kalian harus berusaha hindari itu karena apa universal join bisa kena bisa cepat rusak universal join kan putaran sambungan putaran engine dengan putaran yang di dalam transmisi gear yang di dalam transmisi itu kan jadi tersambung secara tiba-tiba otomatis dia akan kayak ada sentakan nah kalian harus hindari itu ya dengan itu caranya dengan seperti ini injak kopling pindah gigi injak kopling pindah gigi lepas secara smooth nah baru digas itu konsepnya seperti itu ya ini sudah gigi 8 nah begitu aja konsepnya terus-menerus itu kan untuk upshifting nah yang tadi kan upshifting bagaimana kalau downshifting sama polanya sama bedanya cuma di RPM kalau untuk upshifting dan downshifting perpindahan gigi maksud saya ya untuk upshifting itu perpindahan gigi dari gigi rendah ke gigi yang lebih tinggi naik speed gitu nah naik kecepatan naik cross nailnya kalau downshifting itu perpindahan dari gigi tinggi ke turun ke gigi yang lebih rendah yang saya praktekkan tadi itu upshifting ya oke sekarang bagaimana untuk downshifting downshiftingnya seperti ini ya untuk downshiftingnya seperti ini ya bedanya itu kita kalau untuk upshifting perbedaannya cuma di RPM kalau upshifting dia RPM harus di atas gitu nah minimal 15 RPM 15 atau RPM 1500 untuk Kino 500 FM 260JD ini untuk perpindahan upshifting kalau downshifting dia harus lebih rendah RPMnya di bawah 15 karena apa kan bakal terjadi sentakan RPMnya bakal naik nanti kalau dia sudah masuk gigi seperti itu nah kira-kira seperti ini ya langsung-langsung lihat langsung-langsung ya seperti ini ya untuk downshifting perhatikan lepas gas lepas injak kopling turun gigi seperti ini dari 8 saya ke 7 lepas gas injak kopling turun gigi lepas secara smooth nah seperti itu ya oke ya seperti itu sebetulnya sih kalau untuk curi-curi gigi seperti ini kalian memang insting kalian yang dituntut sebetulnya memang insting kita seorang supir bagaimana kita menyesuaikan kecepatannya ini kecepatannya ini maksudnya begini dalam kecepatan seperti ini saya bisa pakai gigi seperti ini enggak misalkan dari kecepatan 20 saya dari gigi 3 tapi kecepatan 20 bisa enggak langsung loncat ke gigi 5 nah berinsting seperti itu berpikiran seperti itu enggak ada salahnya sih mencoba kalian coba-coba sampai ketemu pada titik pasnya kita loncat-loncat gigi seperti itu atau curi-curi gigi paham yang maksud saya ya dan saya pikir sampai disini aja dulu pembahasan kita kali ini bantu support channel youtube saya atas nama Marco Tumangken jangan lupa like dan subscribe dan kalau teman-teman pemulaan atau bahkan teman-teman senior ada tangkapan-tanggapan mengenai penjelasan saya ini bisa berikan tangkapan kalian di kolom komentar saja sampai jumpa di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati dadah